I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini agak sedikit berbeda dengan video-video lainnya ya Sebelum hal perabotan rumah tangga, aku mau sedikit cerita dulu tentang keseharian aku Selain sebagai influencer dan sebagai tenaga medis, aku juga menjalankan aktivitas sama seperti ibu rumah tangga lainnya Rutinitas aku setiap hari pasti belanja sayuran untuk kebutuhan sehari-hari Dan Alhamdulillahnya belanjaanku tiap hari lumayan banyak Karena selain menyediain makanan buat suami, aku menyediakan makanan juga buat dua karyawan Jadi Alhamdulillah suami aku lagi menjalankan bisnis kecil-kecilan di rumah sebagai supplier ayam di Bandung Dengan support dua karyawan, jadi tiap harinya ya lumayan aku melakukan aktivitas masak-masak seperti ibu catering lainnya Nah berhubungan dengan bisnis kecil-kecilan suamiku, sekalian aja aku perkenalkan bisnis kecil-kecilan suamiku sebagai supplier ayam di Bandung Jadi untuk supplier ayam suamiku namanya Ayamku Dan buat teman-teman yang berminat bekerja sama, boleh follow Instagram at Ayamku atau berkunjung ke web Ayamku Untuk linknya aku cantumkan di deskripsi ya Ayamku ini menyediakan berbagai potongan dan ukuran dan tentunya kita menyediakan ayam marinasi Dan Alhamdulillahnya ayamku sudah bekerja sama dengan beberapa cafe dan restoran di Bandung Untuk harga ayamku ini sesuatu bisa naik turun ya karena menyesuaikan situasi dan kondisi Tapi insya Allah harga yang kami jual sudah paling termurah sesuai dengan kebutuhan yang diminta Ayamku siap membantu teman-teman semua yang ingin bermitra dengan kami Kami akan melayani sesuai dengan yang kalian butuhkan Untuk info lebih lanjut, kalian bisa kunjungi Instagram at Ayamku atau web Ayamku Kalian bisa menanyakan melalui admin kami Itu dia sekilas info tentang bisnis kecil-kecilan suamiku Dan sekarang kita lanjut ke perdapuran Sehabis belanja sayuran, aku menyimpan ke wadahnya masing-masing Supaya lebih gampang kalau lagi cari pas dibutuhkan mau masak Satu hal yang paling penting kalau belanja telur Sebelum menyimpan ke wadah atau ke kulkas Aku selalu wajib mencuci telurnya menggunakan sabun cipiring atau sabun lainnya Lalu bilas sampai bersih Sebetulnya males banget ya kalau kita harus cuci telur Karena yang kita makan itu kan dalamnya bukan cangkang telurnya Tapi ini adalah hal paling penting supaya kuman atau bakteri yang ada di kulit telurnya Tidak kemana-mana saat kita pasak atau saat membelah telur Semoga jadi tips juga ya buat teman-teman yang suka males cuci telur Yuk mulai sekarang kita biasakan untuk mencuci telur terlebih dahulu Sebelum masuk ke wadah telur apalagi masuk ke kulkas Hmm kebayangkan bakteri yang ada di cangkang telur Sebelum dicuci lalu kita masukkan kulkas dan bersatu dengan udara yang dalam kulkas Aduh kayaknya gak banget deh Sekarang kita lanjut untuk Shopee haulnya Karena aku lagi seneng di dapur Jadi kali ini aku bakalan rutin haul perabotan dapur tentunya yang murah meriah dan berkualitas Menurut aku dapur itu seperti haulnya pakaian wanita Dimana kita sebagai wanita kalau menggunakan pakaian yang cantik pasti akan indah dilihat Dan sama halnya dengan dapur yang tertata rapi dan bersih pasti akan indah dilihat juga Setuju gak? Kalau aku sih setuju Oke deh daripada kita ngomong kesana kesini ya Kita langsung aja unboxing untuk produk yang pertama Jadi ini adalah produk yang paling spesial dalam video ini Karena aku baru aja order blender dengan berwarna hitam Awalnya aku bingung antara beli penggiling bumbu halus atau buat daging atau blender gitu kan Jadi akhirnya aku putuskan untuk beli blender aja Menurut aku kalau aku beli blender selain bisa menggiling bumbu halus, bumbu kering, bumbu basah Bisa juga memblender juice kalau kita lagi pengen juice ya Jadi kan multifungsi banget dan banyak juga manfaatnya Nah setelah aku putuskan beli blender masih bingung juga nih Bingung mau merek apa dan warna apa Karena aku mau memilih harga yang bener-bener masuk ke kantong Gak terlalu mahal dan gak terlalu murah Yang penting berkualitas Akhirnya aku pilih merek dari Cosmos Karena semua pilihan blender dari merek Cosmos itu harganya menurut aku sangat terjangkau Nah berhubung tema dapur aku tuh pengennya hitam, perpaduan abu Dan Alhamdulillahnya Cosmos mengeluarkan blender yang berwarna hitam Super cantik dan memang sesuai yang aku inginkan Walaupun kemasannya hanya dilapisi bubble wrap saja Tapi Alhamdulillah kondisi barang aman, gak ada kerusakan sedikit pun Blender ini dilengkapi untuk menghaluskan bumbu kering dan basah Nah buat detailnya aku buat video selanjutnya ya Pokoknya blender ini rekomendasi banget deh Harganya juga terjangkau, cuma 312 ribu rupiah Kebetulan aku check out menggunakan voucher yang diberikan oleh tokonya Jadi ada potongan 10 ribu Dan total yang aku bayar 302 ribu rupiah Nah buat temen-temen yang ingin order blender dari Cosmos juga Kalian bisa langsung kunjungi deskripsi di video ini ya Karena aku udah taruh link tokonya di deskripsi Untuk Shopee Haul selanjutnya, aku punya wajan atau bisa disebut juga dengan panci anti lengket Karena dia tuh bentuknya cekung seperti panci Jadi bisa disebut juga dengan panci Selain bisa digunakan untuk menumis, wajan ini juga bisa digunakan untuk bikin sayur Karena menurut aku bentuk cekungannya itu juga sangat tinggi Jadi bisa untuk menampung air pada sayur yang kita buat Wajan ini memiliki 2 ukuran yaitu 25 cm dan 23 cm Dan wajan yang aku beli ini ukurannya 25 cm Alhamdulillahnya produk aman gak ada kerusakan sedikit pun Walau hanya dikemas dengan dus bawaan dari produknya saja Wajan ini diterima dengan keadaan pegangan atau gagang wajan yang tidak terpasang ya Jadi kita pasang sendiri gagang wajannya Menggunakan obeng karena sudah disediakan bau dari produknya Untuk material gagang wajan ini berbahan dasar serat kayu imitasi Dengan motif yang sangat cantik dan tentunya kokoh Jadi aman banget kalau mau pegang wajan dengan berisi sayur gak akan tiba-tiba patah karena keberatan Dan untuk bahan dasar wajannya besi stainless dengan lapisan internal abu gelap bintik-bintik Ketebalan wajan ini 2,5 mm dan mulut wajan 4 mm Jadi menurut aku wajan ini gak terlalu tebal, gak terlalu tipis Masih bisa dibilang medium, tengah-tengah antara tipis dan tebal So worth it banget sih karena kita gak perlu menggunakan tenaga untuk menggunakan wajan ini Karena emang ringan banget Oh iya wajan ini tidak dilengkapi tutupnya ya Hanya wajannya saja Menurut aku harganya juga terjangkau sekali Cuman 155.000 rupiah untuk ukuran 25 cm yang aku beli ini Dan untuk ukuran 23 cm harganya 139.000 rupiah Jadi harganya benar-benar sesuai dengan kualitasnya ya Kayaknya cocok juga nih buat kado nikahan temen atau saudara Buat temen-temen yang mau order, kalian bisa kunjungi deskripsi di video ini Aku udah cantumkan link produknya di deskripsi Untuk produk yang ketiga, aku beli tempat sampah dan tempat sendok Berhubungan tema aku tuh hitam Jadi aku bener-bener cari produk serba hitam Dan emang agak lumayan susah sih ya untuk cari warna hitam Kalau warna abu masih sedikit mudah Dan alhamdulillahnya aku nemuin tempat sampah dan tempat sendok berwarna hitam Sesuai yang aku mau Dan produknya dikirim hanya menggunakan bubble wrap saja Tanpa ada lapisan dus lagi Jadi sayangnya nih tempat sampah aku agak sedikit melenyon Tapi gak apa-apa sih karena masih bisa dibetulkan ke bentuk semula Tempat sampah ini berbahan dasar besi yang sangat berkualitas dengan model jaring Jadi setelah adanya tragedi penyok akibat pengiriman tempat sampahnya Bisa dikembalikan ke bentuk semula Karena memang bahan dasarnya sangat berkualitas Jadi dijamin gak akan gampang potong Tempat sampah ini sangat ringan Jadi kalau kesenggol dan jatuh akan tetap aman Gak akan khawatir kalau tertimpa ke kaki si kecil Tempat sampah ini memiliki dua ukuran besar dan ukuran kecil Dan yang aku order ini ukuran besar Harganya pun terjangkau sekali Untuk ukuran yang kecil harganya Rp32.550 Dan untuk ukuran yang besar seperti yang aku beli ini Harganya Rp42.500 Menurut aku harganya sesuai sih dengan kualitasnya Daripada kita beli tempat sampah plastik Lebih baik kita beli tempat sampah berbahan dasar besi berkualitas ini Tempat sampah ini juga cocok banget untuk disimpan di kamar Untuk membuang kertas-kertas atau sampah-sampah kering Nah selain tempat sampah aku juga beli rak sendok dengan 3 partisi Bisa untuk menyimpan sendok, garpu, dan pisau atau lain-lainnya Tempat sendok ini dikemas dengan dus Jadi sangat aman tidak ada barang yang rusak ataupun penyok seperti tempat sampah sebelumnya Tempat sendok ini sudah dilengkapi dengan baut dan lem untuk perkat di dinding Jadi kalau teman-teman yang gak ingin menempelkan menggunakan baut Kalian bisa tempelkan menggunakan lem di dinding dapur kalian Rak sendok ini juga bisa menggantungkan spatula di bagian bawah rak sendok Karena sudah disediakan gantungan atau pengait sendok pada produknya Jadi super multifungsi dan cantik banget kan Rak sendok ini berbahan dasar besi ringan Dijamin anti karat dan sangat kuat untuk menopang benda yang akan disimpan di rak tersebut Rak sendok ini memiliki dua pilihan warna hitam dan silver Nah untuk harganya sendiri rak sendok ini memiliki perbedaan harga tergantung pada warnanya masing-masing Untuk warna yang silver harganya Rp42.500 Dan untuk warna hitam seperti barang yang aku beli harganya Rp48.800 Menurut aku harga dari kedua produk ini sangat terjangkau sesuai dengan kualitas barangnya Jadi buat teman-teman yang ingin samaan boleh kunjungi deskripsi di video ini Karena aku sudah cantumkan link produk di deskripsi Untuk Shopee Halus selanjutnya Aku order gording kolong dapur karena temanya hitam Jadi aku mau ganti gording kolong dapur aku menjadi ke warna hitam Kebetulan di toko ini menyediakan motif yang sama untuk taplak mejanya Untuk taplak mejanya berbahan dasar katun, tebal tapi tidak kaku Dan untuk bagian bawahnya dia dilengkapi kain kembali Jadi terlihat tebal tidak akan menerawang Taplak meja ini memiliki dua ukuran dan harganya pun sesuai dengan ukurannya masing-masing Untuk ukuran yang aku beli ini tingginya 40 cm dan lebarnya 150 cm dengan harga Rp35.000 Dan untuk ukuran yang tingginya 35 cm dan lebarnya 140 cm harganya Rp30.000 Dan untuk gording kolong dapur ini banyak sekali pilihan motifnya Aku pilih motif poli kurva dengan ukuran lebar 100 cm dan tinggi 75 cm Aku order dua pieces karena kebetulan meja dapur aku itu lebarnya kurang lebih 180 cm Jadi supaya hasilnya bergelombang aku pasang dua gording pada bagian kiri dan kanan Gording ini memiliki tiga pilihan ukuran dan harganya berbeda-beda sesuai dengan ukurannya masing-masing Untuk ukuran tinggi 50 cm harganya Rp16.490 Untuk ukuran tinggi 75 cm harganya Rp23.765 Untuk tinggi 85 cm harganya Rp29.585 Dan menurut aku untuk gording dan taplaknya sangat berkualitas Jahitan dan kainnya pun sangat sesuai dengan harganya Pilihan motif dan warnanya banyak banget jadi kalian tinggal sesuaikan dengan yang kalian inginkan Untuk link produk kalian bisa kunjungi deskripsi di video ini ya Untuk produk yang terakhir aku beli hiasan dinding bertulisan kitchen dengan tema hitam sesuai yang aku inginkan Supaya dapurku terlihat semakin cantik lagi Produk ini dikemas dengan beberapa lapis dus jadi pas barang datang sangat aman Gak ada produk yang patah ataupun ruksak Maklumlah pengiriman dari Sleman ke Bandung jadi rada was-was juga Untuk hiasan dinding ini berbahan dasar kayu solid, tebal dan gak mudah rapuh Untuk tulisan kitchennya berbahan dasar papan MDF dengan finishing cat water base Hiasan dinding ini sudah dilengkapi dengan gantungan pada bagian belakang atas Jadi sangat mudah kalau kita mau tempel di dinding kita tinggal pasang saja menggunakan paku Untuk ukuran papan ini panjangnya 50 cm, lebarnya 16 cm dan tingginya 2 cm Toko yang aku order ini menyediakan berbagai macam hiasan dinding loh Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi pengen hiasan dinding lainnya Bisa intip tokonya ya Karena menurut aku toko ini harganya udah paling termurah dibanding toko lain Dan kualitasnya juga udah oke banget Untuk produk yang aku beli ini harganya 51 ribu rupiah Sesuai banget sama kualitasnya ya Itu dia Shopee haul perabotan dapur sederhanaku Semoga menjadi inspirasi ya Jangan lupa untuk kunjungi deskripsi di video ini Karena aku mencantumkan semua link penting yang ada di video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax